Sobat Kupas dimanapun berada, Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Lampung membagikan 2000 paket takjil berbuka puasa di sejumlah pusat keramaian kota Bandar Lampung dan sekitarnya pada Minggu, 17 April 2022. Pembagian paket takjil tersebut dihadiri Sekretaris DPD-PDI Perjuangan Provinsi Lampung Sutono, Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, Donal Haris Sihotang, Wakil Ketua Bidang Kooperasi dan UMKM, Lesti Putri Utami, kemudian Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Habib Purnomo dan anggota pengurus DPD-PDI Perjuangan lainnya. Mereka memulai roadshow pembagian takjil Ramadan tersebut dari Jalan Soekarno-Hatta, bypass atau tepatnya di depan kantor DPD-PDI Perjuangan Lampung. Kemudian dilanjutkan ke daerah Wey Halim dan sejumlah titik keramaian lainnya. Sekretaris DPD-PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Sutono mengatakan, giat hari ini adalah bentuk dari berbakti kepada masyarakat di bulan Ramadan karena itu PDI Perjuangan ikut berbagi paket takjil. Pada Jumat nanti juga akan ada kegiatan yang sama. Namun, nanti akan lebih istimewa karena dihadiri oleh tokoh-tokoh agama di Lampung. PDI Perjuangan akan melakukan banyak kegiatan yang sifatnya keagamaan pada bulan Ramadan ini. Tentu saja, selain pembagian paket takjil, pihaknya juga nanti akan menggelar basar-pasar murah. Karena kata Sutono, saat menjelang Ramadan kemarin pengurus PDI Perjuangan juga telah membersihkan seribu masjid di Lampung. PDI Perjuangan berbakti kepada masyarakat, kami ikut berbagi. Hari ini kita membagi takjil atau untuk berbuka puasa. Target kita 2000, ada rangkaian ceritanya. Hari ini kita membagi, nanti hari Jumat juga lakukan yang sama. Nah, tadi pada hari Jumat nanti ada event khusus. Jadi, event khusus adalah kita mengundang ketua MUI Lampung, ketua Muhammadiyah Lampung, ketua NU Lampung untuk diskusi. Diskusinya adalah memakmurkan masjid. Nah, pandangan-pandangan ini mengundang orang masyarakat Islam, ansur, ikatan pemuda Muhammadiyah, pemuda NU, ikatan pelajar NU, dan sebagainya. Memang banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan. Tentu saja selain kita berbagi, kita concern juga, nanti ada pasar murah, pasar. Kemudian juga ada diskusi, diskusi melibatkan para topok keagamaan. Hari ini Islam. Kemarin sebelum kita berpuasa, kita memberikan masjid bersama masyarakat. Saya dengar teman-teman itu sampai 100.000 masjid juga. Nanti pada hari Jumat juga kita ada launching website. Ini bagian dari program BDI Perjuangan Lampung. Oke. Dari Bandar Lampung, Sri Kupas TV, melaporkan.